Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bincang muslimah dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di video kali ini kita akan ngebahas tentang perempuan yang berpendidikan tinggi Sahabat bincang muslimah mungkin sering kita dengar tentang opini yang mengatakan Ngapa sih perempuan berpendidikan tinggi nanti gak laku loh Atau ngapain sih perempuan berpendidikan tinggi toh ujung-ujungnya jadi buruh matangga ngurus anak Sebuah opini yang menggelikan memang Sahabat bincang muslimah anggapan atau opini tersebut tentunya lahir dari harapan Ataupun ekspektasi seseorang terhadap perempuan yang berpendidikan tinggi Dimana harapan itu ketika seorang perempuan berpendidikan tinggi tentunya akan Mendapatkan jodoh yang baik Mendapatkan jodoh yang juga seperti dirinya Mendapatkan karir Mendapatkan gaji yang melimpah Serta jabatan tinggi sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi posisi dirinya Dalam kasta sosial Namun jika hal tersebut tidak tercapai Ya ujung-ujungnya lahirlah opini tersebut di atas Sahabat bincang muslimah Harusnya kita kembali menelaah Ayat Al-Quran yang pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. adalah Ikrab Kata tersebut memiliki makna yang sangat dalam Artinya adalah bacalah Tentunya dalam artian yang luas Membaca secara letterless Artinya kita harus berilmu Membaca situasi, membaca kondisi, dan juga membaca peluang Artinya ikro adalah sebuah proses Dimana diri kita terlebih sebagai perempuan, sebagai manusia Harus meningkatkan kapasitas diri yang kita miliki Yang kedua ada pendapat Imam Syafi'i Dimana beliau menyatakan bahwasannya ilmu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat Dan yang ketiga adalah adanya hadis Bahwasannya mencari ilmu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim Nah bagi setiap muslim Artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan Tidak ada bedanya Terlebih sebagai perempuan misalkan Ketika nanti dia berpendekan tinggi dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga misalnya Itu tidak masalah Toh al-umadrasatul ula Perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya Mengapa demikian? Karena pada dasarnya ibu adalah sebagai penentu Ibu harus berbekal banyak untuk menghadapi kehidupan si anak Misal dalam praktik memberikan makanan Kita harus menimbang gizi Untuk perempuan yang berpendidikan tinggi tentunya akan menimbang berdasarkan teori Tapi untuk perempuan yang tidak mengenyam pendidikan Mungkin itu akan berbekal katanya Ada penelitian menarik dari seorang psikolog Dari University of Michigan tahun 2014 Dia adalah Sandra Tang Menyatakan bahwasannya ibu yang berpendidikan tinggi Akan mempengaruhi kualitas masa depan anak Tentunya masa depan anak dalam artian luas Mulai dari bagaimana sih memberikan gizi atau menuhi gizi seorang anak Bagaimana menentukan sekolah anak Bagaimana menjadikan anak ini seperti ini atau seperti itu Sahabat bincang muslimah Selanjutnya pendidikan juga adalah sebagai arahan dan juga rem bagi perempuan untuk melakukan sesuatu Tidak hanya dalam perkara mendidik Tapi juga dalam mengambil keputusan Keputusan bagi dirinya sendiri sebagai pribadi yang mandiri Keputusan bagi suaminya sebagai pasangan Ataupun keputusan bagi anak-anaknya sebagai ibu Nah sahabat bincang muslimah Demikianlah pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan Meskipun ilmu kehidupan itu tidak ada sekolah formalnya Namun pendidikan formal bagi perempuan Sedihnya akan memberikan kisih-kisih kehidupan yang akan dilalui Demikian sahabat bincang muslimah Jangan pernah menyerah untuk mengenyam jenjang pendidikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh